Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya Ridwan Sulaiman di channel RT Lufis Farm Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menetaskan setelah pengambilan telur dari induk sterbai Dan bisa dilihat telurnya itu sudah menetas ya Dan dalam jangka waktu menetasnya itu 4 hari Yang sudah seperti saya bilang waktu video yang pengambilan telur serbai Nah jangka waktu itu 4 hari Nah saat pengambilan telur saya kasih air ini methylene blue Suatu obat khusus agar telur ikan tidak jamuran Nah maka dari itu kita harus mengganti airnya dengan air yang baru, air yang jernih Dari air methylene blue tersebut Disini saya menggunakan sipon tipa es yang sudah air saya buat ke awal waktu di video Di video pembuatan sipon pincangan tipa es Nah seperti ini fisiknya dan ini namanya alat penyipon tipa T Yang ada saringan halusnya Saringan kawat aluminium halusnya Nah sekarang tinggal disambung saja Kita masukin Pakai alat penyedot pipa es ini Yang bisa dibeli di toko ikan-ikan terdekat Akuarium-akuarium ketekat Namanya penyedot pipa Banyak kok nah Atau di online Nah sekarang kita sedot saja Caranya tinggal di pencet-pencet saja Nah sebelum kalian Nah Kalian yang pastinya sudah menyiapkan seran Atau air yang sudah di aerasi Yang sudah diberi oksigen Agar air tersebut mengandung oksigen Atau O2 buat ikannya agar ikannya tidak pabok Atau tidak pelayanan saat diisi air Nah Ini sampai habis ya Sampai tidak bersisa di pipanya Lalu kita nyalain air yang sudah di aerasi Nah fungsi dari Mengganti air Ikan yang sudah mengetas adalah Agar telur yang tidak dibuahi Atau yang kosong isinya Tidak ada anaknya itu terbuang Oleh tipe si potes tadi Nah Dan airnya diganti dengan yang baru Yang sudah di aerasi atau oksigen Nah Sudah Nah Nah ini adalah Ikan serbaik Yang berumur 4 hari Selamat menikmati nah teman-teman ini ikan yang sudah menetas berumur 4 hari jangka waktunya 4 hari menetasnya dan setelah menetas ikan ini tidak perlu diberi makan atau tidak usah diberi makanan dahulu karena masih ada cadangan makanan yang menempel di perutnya dari cakangnya nah setelah satu hari kemudian setelah penetasan boleh langsung kita beri makan menggunakan artemia seharusnya menggunakan artemia tapi jika tidak punya artemia atau yang lain atau artemia itu bisa kita ganti dengan cacing sutra tapi sedikit saja sebesar klereng dan cacing sutra saja ikan ini mampu bertumbuh hingga dewasa asal pemberian makannya dengan rutin Oke teman-teman saya akan menunjukkan ikan kuih dorastan belayang berukur yang sudah berumur satu minggu ini yang sudah berumur satu minggu setelah penetasan telur dalam jangka waktu 4 hari kurang lebih berarti total waktunya 11 hari satu minggu sudah sebesar butiran beras ya dan itu boleh diberi makan cacing sutra terus-terus secara rutin agar pertumbuhannya bagus sekarang saya akan menunjukkan ikan kuih dorastan belayang sudah berumur dua minggu atau tiga minggu ya memang ukurannya tidak terbilang sangat jauh tetapi sangat dekat dua minggu dan tiga minggu tetapi jika sudah berumur empat minggu atau sebulan lebih itu sudah berukuran sebutir beras lebih besar lagi lah sebesar kaca kedelai nah itu bisa kita jual atau kita besarkan ke tank atau tempat akuarium yang lebih besar lagi dan sampai ukuran M itu bisa dijual sampai ukuran M dan kalau kita mau menjual saat umur satu bulan itu bisa saja dengan harga 300 perak per ekornya atau 400 perak sebesar biji kedelai tadi dan jika dibesarkan seperti yang tadi saya bilang bisa sampai ke ukuran M sekitar 1.500 per ekornya dan kalau ukuran M bisa dibesarkan lagi bisa sampai indukan sekitar 7.000 sampai 10.000 per ekornya sebesar jempol kaki orang dewasa dan sekian video dari saya Rigo Sulaiman dengan pembahasan sikat ini mengenai penetasan serta merawat anak ikan kohidora sterbai yang sangat-sangat mudah terbilang mudah untuk peternak-peternak seperti saya ini yang baru belajar Oke jangan lupa kalian subscribe like dan jika ada yang mau tanya atau kurang jelas di kolom komentar saja dan terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini